Intro Halo Sobat, masih di channel Poran Begat, channel yang selalu membeli informasi terbaru, kalau Sista, Indonesia dan Luar Negeri, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya kawan. Oke Sob, kapal destroyer-nya datang juga, kira-kira mau dikasih nama apa ya Sob, buat destroyer-nya nanti? Tulis jawaban di kolom komentar ya Sobat. Murasama Kles, kapal destroyer Jepang langsung kunjungi Indonesia usai Jakarta hendak beli fregat Mogami. Murasama Kles, kapal destroyer Jepang langsung kunjungi Indonesia usai Jakarta hendak beli fregat Mogami. Indonesia dan Jepang memang sedari dulu menjalin kerja sama di berbagai bidang, Indonesia bahkan menjadi pasar utama, bagi sektor industri otomotif Jepang. Namun, Jepang tidak lantas melihat Indonesia sebagai negara ketiga. Tokyo lebih melihat Jakarta. Sebagai mitra strategisnya di Asia, bahkan Jepang pernah menawarkan proyek kereta cepat sekelas Shinkansen kepada Indonesia namun malah Cina yang menyabet tender itu. Ketika tahu pengaruh Cina semakin besar, di Asia Tenggara, Jepang amat khawatir. Maka mereka melakukan langkah drastis memperbanyak kerjasama dengan Indonesia maupun negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam. Bahkan beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi melakukan pertemuan virtual dengan Menhan Prabowo Subianto, untuk membahas transfer senjata buatan mereka ke Indonesia. Kemudian, datanglah kabar Indonesia akan membeli fregat Mogami Kles dan adanya kapal destroyer Hibah dari Jepang. Usai hal itu terlontar maka pada 12 April 2021, JMSDF mengirim kapal destroyer Murasama Kles, yakni JSA Kebono ke Indonesia. Ia merapat di Dermaga GICT-2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai hal itu terlontar maka pada 12 April 2021, JMSDF mengirim kapal destroyer Murasama Kles, yakni JSA Kebono ke Indonesia. Ia merapat di Dermaga GICT-2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Murasama Kles sendiri, merupakan kapal destroyer andalan JMSDF. Dikutip dari Naval Technology, pembangunannya dimulai pada 1977 dengan nama proyek, Hanyo Goeikan, yang nantinya akan melahirkan Murasama Kles, Ishikawajima Heavy Industries lantas ditunjuk oleh Tokyo untuk menggarap Murasama yang dimulai pada 1993. Jepang memang membutuhkan kapal jenis ini untuk melakukan patroli di Laut Asia Timur karena lawannya Cina. Terima kasih telah menonton!